Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Oke, di video kali ini disini saya akan coba aktifkan aplikasi resolution changer teman-teman ya Disini di Asus Zenfone Mark Pro M1 Oke, mungkin teman-teman penasaran disini ya Pengguna hape Asus Zenfone Mark Pro M1 apakah bisa atau tidak Seperti itu dan ini bisa teman-teman Cuman syaratnya disini teman-teman harus menggunakan PC ataupun laptop Nah, di video sebelumnya di channel Wahyu Zekta saya sudah buat tutorial mengkoneksikan dan lain sebagainya Disini juga saya akan ulangi biar teman-teman nanti paham teman-teman Seperti itu, oke Disini seperti biasa nanti teman-teman di bagian opsi developer untuk debugging USB-nya itu diaktifkan teman-teman ya Jangan lupa wajib diaktifkan Nah ini ya, debugging USB-nya diaktifkan Nah, seperti ini kemudian oke Nah ini sudah aktif debugging USB-nya kemudian kita keluar Nah, selanjutnya disini teman-teman nanti tinggal kita koneksikan ke PC Seperti itu ya Ini mudah sekali, sangat simpel sekali teman-teman Nah, sebelum kita koneksikan ke PC Disini saya akan coba perlihatkan terlebih dahulu kepada teman-teman Kalau misalkan aplikasi resolution changer ini di Asus Zenfone Mark Pro M1 masih belum bisa dipakai teman-teman Nah, kita contoh disini kita buka aplikasinya Nah, masih ada tulisan seperti ini ya Jadi kita perlu unlock Nah, ini ya ada special permission katanya Seperti itu, ada akses khusus Seperti itu ya Oke, disini kita akan unlock teman-teman Untuk si aplikasi resolution changer ini Seperti itu ya Oke Oke, selanjutnya disini kita langsung saja koneksikan dengan PC teman-teman ya Seperti biasa ini USB-nya saya menggunakan USB piata yang tipe micro USB Oke, langsung saja kita koneksikan seperti ini Oke, nah koneksikan seperti ini Kita tunggu responnya Nah, kalau ada seperti ini Seperti biasa kita jangan apa-apain dulu ya Seperti itu Langsung saja disini kita berpindah ke PC Oke, kita sudah ada di PC sekarang teman-teman Nah, disini seperti biasa Saya ingatkan lagi Kita harus terkoneksi dengan PC itu Dengan catatan di PC-nya sudah ada driver si HP-nya teman-teman Jadi wajib ya Kalau nggak ada driver si HP-nya di PC Ini tidak akan bisa terkoneksi seperti itu Oke, nah langsung saja disini ya Kita cek dulu ya seperti biasa Cek dulu di bagian control panel sini ya Control panel Kemudian ke bagian sistem dan security Ini di Windows 10 ya Di Windows 10 teman-teman Ini bekerja kalau bisa Kemudian ke hardware dan sound Kemudian ke device Nah, disini ya Ini sudah terdeteksi di bawah Ada portable device Ini Asus ya Oke, sudah jelas ya seperti itu ya Saya ulangi lagi biar teman-teman paham disini Nah, kalau sudah terkoneksi jelas disini Ini di device manager Selanjutnya teman-teman langsung saja ke minimal ADB dan password ya Ke aplikasinya ini Klik kanan Kemudian open as administrator Nah, kalau sudah seperti ini Seperti biasa Teman-teman disini kita cek dulu ADB Deficest ya Seperti ini Enter Nah, kalau misalkan unauthorized Seperti itu Kita asum izinkan saja disini di HP-nya Nah, ini biar bekerja ya Biar work seperti itu Izinkan Selanjutnya kita cek lagi Di ADB-nya teman-teman ya Di ADB-nya kita cek lagi ADB Deficest Nah, seperti ini Enter dan sudah terdeteksi seperti itu Device sekarang teman-teman ya Ini sudah bisa Nah, selanjutnya disini kita ketikan ADB-cell Seperti ini Enter Sudah terdeteksi Asus XOOT 6 Kemudian kita tinggal pastikan script-nya Saya juga sudah siapkan script ya teman-teman Nanti saya akan simpan link-nya di deskripsi box ya Jadi tinggal di copy paste saja Enggak perlu diketikan Nah, seperti itu Nah, ini ada ADB-cell Sama seperti di video sebelumnya Di Wajuzekta ya Nah, ini harus PM-nya saja Yang diambil seperti ini Klik kanan Seperti ini Copy Nah, selanjutnya kita masuk lagi Ke ADB-nya Kesini Kemudian disini Oke, kita cek lagi PM Grand Com Draco Titik Resolution Cengger Spasi Android Titik permission Titik Rate Underscore Secure Underscore Setting Oke, langsung saja disini kita Enter Nah, ini sudah bisa Ya, teman-teman Ini tidak tahu Kenapa tadi di copy paste Tidak bisa ya Seperti itu Ini tidak tahu Karena masalah di mouse Ataupun di keyboard Saya tidak tahu Tapi kalau misalkan teman-teman Nanti bisa di copy paste Di copy paste saja ya Itu lebih simple Seperti itu Nah, ini sudah Teman-teman Sudah terescape Untuk si script-nya Oke, sekarang kita kembali lagi Ke si HP-nya Kita coba lihat disini Nah, ini dia teman-teman Oke, apakah masih ada tulisan Atau tidak ya Disini kita coba lihat Untuk di aplikasinya Seperti ini ya Resolution changer Kemudian kita klik Nah, sekarang sudah bisa Kita edit teman-teman ya Seperti itu Untuk resolusinya Nah, disini kita akan coba Menggunakan resolusi Ini kita ubah menjadi 720 Ini kita coba ubah menjadi 1600 Nah, kemudian kita apply Oke, ini perlu di restart Terlebih dahulu kan Saya lupa teman-teman Nah, kalau sudah di restart Nanti kita bisa Merubah resolusinya Kalau tidak di restart Ini tidak bisa teman-teman ya Oke, kita akan coba Restart terlebih dahulu ya Oke, teman-teman Disini saya sudah restart nih HP-nya ya Oke, kita coba lihat disini ya Oke, ini perlu masukkan password dulu Sebentar Oke, nah ini dia teman-teman Ini sudah kembali lagi Kita langsung saja masuk ke Aplikasi resolution changer Nah, ini dia Kita langsung saja ubah resolusinya Kita langsung saja coba tes disini 720 Kita ubah ininya 1600 ya Oke, ininya Tetap 408 Kita coba Nah, ini dia teman-teman Confirm Ukurannya jadi seperti ini ya Nah, kita lihat Jadi seperti ini Kita masuk ke setting coba Atau kita coba ubah disininya Jangan menggunakan mode gelap Nah, teman-teman Ini jadi seperti ini resolusinya Tuh Ya Oke Jadi bezel-nya jadi tebal banget Ini Asus Zenfone Mark Pro M1 Jadi tetap bisa ya Di HP Asus Zenfone Mark Pro M1 Untuk merubah resolusinya Ini keren banget ya Cuman syaratnya tadi Harus menggunakan PC atau laptop Teman-teman Oke, kita coba Balikin lagi Reset Nah, ini kembali lagi ke awal Apply Confirm Nah, ini udah kembali lagi ke awal Tuh, kan Udah Bezel-nya udah tipis lagi Udah kembali ke awal Oke Jadi seperti itu ya Pengguna Asus Zenfone Mark Pro M1 Di tahun 2022 ini Wah, ada gak ya Yang masih pakai Yang masih setia teman-teman Saya juga ini masih setia Masih pakai ya Oke Masih ada Masih bagus HP-nya Oke Itu saja mungkin ya teman-teman Di video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Sub indo by broth3rmax